Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa manittaba ahudah ilayaw minalqah. Saya Abul Aswad Al-Bayati saat ini bersama sebagian teman sedang berada di lokasi pondok pesantren Al-Huda di Dusun Tambas, Kelurahan Kismoyoso, Kecamatan Ngempelak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT bermula dari semangat jamaah majlis ta'lim di Masjid Al-Hudhan, Jampen. Mereka menginginkan agar anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang baik, pelajaran tawhid dan agidah yang lurus, serta pelajaran tahfidul Quran. Kemudian sebagian jamaah mulai mendidik anak-anak ini di masjid, di ruang utama masjid. Karena jumlah santri yang semakin banyak, kemudian terbetiklah pikiran untuk membuka ma'at. Lalu didapatkan tanah wakaf seluas 500 meter persegi, kemudian ditambah pembebasan tanah seluas 500 sehingga total tanah tempat di mana kita berada ini sekitar 1.008 meter persegi. Dan di belakang kita sudah didirikan ruang kelas untuk pondok pesantren Al-Huda. Kemudian teman-teman berencana ingin membangun masjid di sini, seluas 14 x 14, dan juga menyelesaikan ruang kelas di lantai 2. Jumlah santri di pesantren ini ada 450 anak. 250 orang itu merupakan santri tawhid, sedangkan sisa yang lain adalah santri dinia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tidak merasa asing dengan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Tadkala kita tidak mampu menghafal Al-Quran, kita bisa meraih keutamaan dengan ikut menolong para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran. Kita bergotong royong, kita menyalurkan donasi untuk membangun masjid, memberikan fasilitas ruang kelas dan asrama. Selama ma'at ini berdiri, maka insyaAllah pahala akan terus mengalir kepada kita. Nabi SAW bersabda, Barang siapa ikut menyiapkan pemberangkatan pasukan jihad, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang berjihad. Barang siapa ikut membantu, menyediakan fasilitas berupa masjid, berupa asrama dan ruang kelas untuk santri tawhid, maka seolah-olah dia telah mendapatkan pahala seperti para penghafal Al-Quran. Dan keutamaan ilmu teramat sangat besar. Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan di dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, Termasuk jihad yang paling agung adalah menempuh jalan untuk mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Karena orang yang lurus niatnya, maka amalan tersebut tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun. Ya termasuk jihad yang paling agung dan tidak bisa ditandingi oleh amal apapun, karena di dalamnya terdapat upaya untuk menghidupkan ilmu agama. Ya mengajak orang kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran. Maka saya secara pribadi mengajak kaum muslimin semuanya, mari kita berpartisipasi, berlomba-lomba, ya menyedekahkan sedikit harta kita di jalan Allah untuk membangun masjid di pondok pesantren Tahfidul Quran ini. Dan membangun ruang kelas dan juga asrama untuk para santri penghafal Al-Quran. Semoga Allah SWT memberkahi harta kita, umur kita, usia kita, dan amal-amal kita di dalam ketaatan dan ibadah. Kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisau.